Iis dah liak kembali sindir Lesti ke jorah, ma'i so'i ma'al langsung angkat bicara. Bagaimana informasi serengkapnya? Mari simak ulasan ini sampai habis. Lesti Andriani sempat mengunggah pesan buat para penggemarnya dan Rizky Bilar. Lesti memohon supaya fans menjaga sikap dan tutur kata. Ia sangat berharap fans tidak menghakimi dan justru mengingatkan dengan cara yang sopan. Menurut Lesti, hal itu juga bisa membuat tali silaturahmi tetap terjaga. Lesti ke jorah juga memenuhi permintaan Iis dah liak yang sebelumnya memang menyuruh ia menasihati fans. Ia sempat mention akun Iis dan meminta fans agar Stok membuli hingga menegaskan masih berhubungan baik dengan senior itu. Please, tanpa mengurangi rasa hormat, Stok menjatuhi keluarga mama Iis dah liak. Didi dan mama dari dulu Alhamdulillah punya hubungan yang amat sangat baik layaknya anak dengan orang tua. Kita kerja di panggung hiburan, jangan semua dikait-kaitkan dengan kehidupan masing-masing. Seru Lesti. Lis dah liak rupanya muncul dan memberikan balasan. Ia berharap saran Lesti bisa membuat para fan fanatik bersikap santun. Semoga Lestlar berhenti komen yang gak-enggak dilapak mama ya dikata Iis dah liak dan bersikap santun seperti idolanya Lesti Rizky Billar. Lesti ke jorah sempat memberikan balasan atas komentar Iis dah liak itu. Amin mah, semoga semuanya bisa bersikap lebih baik dan stop jaggi keluarga mama, kata Lesti. Sayangnya, para netizen pun mengingatkan Iis yang dulu kerap jutek pada artis lain. Neter pun menilai kalau Iis kali ini kena getahnya. Kemarin sama gigi hari ini Lesti besok siapa lagi yang dinyirinnya. Sentil Neter merasa terzolimi dia gak ingat waktu satu panggung sama Raffi, Nagita, Arilasu, Melikoslu. Nagita dinyirin habis-habisan sama Iis dah. Sekarang dia dinyirin netizen. Iis dah gak terima. Makanya jangan suka nyirin orang kalau gak mau dinyirin. Hukum tabur tuai berlagu Tutor Neter. Sementara itu postingan Lesti rupanya memicu komentar. Artis senior Soeimah. Rupanya Soeimah mencoba meredakan ketegangan dengan celutukan kocar. Mosok sihsai, kata Soeimah. Monomak ujar Lesti. Kemunculan Soeimah tak urung membuat netar berkomentar. Ed Soeimah lebih suka ama-mai walaupun kesannya galak atau gimana. Tapi hatinya gak fake. Seru netar. Digawi Santi Aiyumah. Kami mengalah lebih baik. Sabar sak. Unturu nirmu ing pandun tutur netar. Itu saja informasinya. Jangan lupa untuk dukung terus. Rizky Bilar dan Lesti Gejora agar berjodoh dan menikah tahun ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.